Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat Sinindo di rumah Oke teman-teman kali ini aku dapat pertanyaan nih dari salah satu konten saya yang mengenai ring gymnastik pertanyaannya seperti ini nih dari Rizky Anggono ya ya komen seperti seperti ini ya Mas berat badan saya 120 kg dengan tinggi badan 176 cm dia bisa melakukan dips di paralel atau di bar bar dips itu dia bisa melakukan 40 repetisi teman-teman dan jika dia dips menggunakan ring gymnastik ini dia nggak bisa sama sekali terus dia bertanya kenapa ya nggak bisa seperti itu nah jawabannya seperti ini temen-temen Kenapa kalau kita dips menggunakan bar atau paralel dips itu bisa kuat tapi kenapa kalau pakai ring gymnastik ini terasa lebih berat temen-temen jawabannya seperti ini ya tonton terus videonya jangan lupa yang yang baru bergabung tombol subscribe nya dipencet dan tombol loncengnya juga dipencet oke jadi gini teman-teman konsepnya tuh seperti ini kenapa sih lebih berat saat melakukan dips dengan menggunakan ring gymnastik ini kenapa lebih ringan kalau menggunakan bar paralel dips biasa ya jelas temen-temen logikanya tuh seperti ini kalau dia kalau kita menggunakan bar paralel dips itu kita hanya berfokus pada kekuatan atau melatih otot dada kita temen-temen atau tricep kita ya jadi kita hanya fokus menggunakan itu tanpa memerlukan keseimbangan menjaga keseimbangan sedangkan kalau kita menggunakan ring gymnastik ini di di samping posisi tubuh atau posisi sikunya lebih tinggi daripada saat kita menggunakan paralel dips atau bar di saat menggunakan ring gymnastik ini itu kita harus menjaga keseimbangan temen-temen nah di saat itulah saat kita menjaga keseimbangan itulah kenapa rasanya lebih berat soalnya tangan kita harus menjaga keseimbangan itu dan kita harus berusaha melakukan kebawah taruh pus ke atas seperti itu nah saya kasih contoh ya seperti ini contohnya seperti ini nah seperti itu contohnya berhubung saya di rumah nggak ada paralel dips atau bar itu ya saya menggunakan korsi temen-temen nggak apa-apa yang penting itu melakukan dibs nah seperti itu coba lihat temen-temen saya cuma fokus soalnya bar nya diem nggak nggak goyang-goyang makanya bisa cepet bisa lebih banyak dan lebih ringan rasanya ya sedangkan posisi siku posisi kunya saat melakukan di bar itu paralel bar dibs dia nggak terlalu tinggi temen-temen posisi sikunya jadi nggak terlalu tinggi seperti ini beda kalau halnya menggunakan ring gymnastik ya kita harus menjaga keseimbangan dan juga saat turun posisi saat turun itu kita bener-bener segini temen-temen bener-bener segini tangan kita kita ini sedada di bawah lower case kita ya makanya posisi sikunya lebih tinggi nah itulah penyebabnya kenapa lebih berat temen-temen kenapa kok nggak mampu satu sekali saat bahkan satu kali dia saudara Rizky ini nggak mampu melakukan dips ya saat menggunakan ring gymnastik ini nah caranya seharusnya kalau dia bisa melakukan 40 repetisi maksudnya itu seperti ini mungkin ya mungkin dia bermaksudnya bilang 40 repetisi itu di set temen-temen jadi satu set 10 repetisi sampai 4 set jadi totalnya 40 repetisi jadi caranya seperti ini temen-temen kalau mau bisa melakukan dips dengan menggunakan ring gimnastik ini caranya seperti ini kalian bisa tonton video saya yang tutorial apa menggunakan ini jadi workout menggunakan ring gimnastik saya ada videonya itu tonton ya temen-temen nah disini saya menjelaskan setelah sedikit aja caranya kalian harus melakukan hold temen-temen holdnya seperti ini ya kalian loncat tahan jangan usahakan jangan goyang-goyang ini memang kalau pertama kali kalau pertama kali kalian menggunakan latihan ini pasti goyang-goyang temen-temen goyang-goyang kayak gini ya itu usahakan untuk lock terus kalau kalian sudah bisa melakukan support dips ini sudah lama ya detikannya sudah lama menitanya sudah lama kalian coba untuk melakukan dips reguler dips kalau kalian belum bisa tetap belum bisa kalian melakukan chair dips tapi menggunakan ring gymnastik temen-temen jadi sama konsepnya seperti chair dips itu cuma dia menggunakan cuma kita menggunakan ring gimnastik caranya seperti ini jadi ini tuh mirip kayak ciri dips ya seperti ini kayak ciri dips ini lebih mudah kalau temen-temen daripada yang kita bisa menggunakan tips yang kayak tadi ya seperti itu caranya chair dips menggunakan ring gimnastik seperti ini caranya nah seharusnya kalau kalian sudah melakukan melakukan hal-hal itu tadi yang saya katakan harusnya kalian sudah bisa melakukan dips dengan menggunakan ring gimnastik ini temen-temen simpel ya kan ya logikanya seperti itu oke terima kasih semoga bermanfaat semoga dapat membantu kalian yang lagi menanyakan kok kenapa ya melakukan dips di bar itu lebih mudah daripada menggunakan ring gimnastik ini oke terima kasih sudah menonton video saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati